Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya, Astri Filiana di PPS News, untuk mengabarkan berita di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap menggelar kegiatan sosialisasi perizinan, laporan kegiatan usaha atau LKU, laporan kegiatan penangkapan atau LKP dan SLVs perizinan di Balai Pertemuan Breakwater PPS Cilacap, Selasa, 16 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh PLT Kepala PPS Cilacap, Mundakir yang dihadiri oleh para pemilik kapal yang berdomisli di PPS Cilacap dengan narasumber dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Wawi Suroso, dan Bimas Yupi Angga Chandrika yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Kesyah Bandaran, Dwi Harto Kurniawan. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh LKP dan SLVs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh LKP dan SLVs. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh LKP dan LKP juga dengan Direkturan LKP dan juga kalau nanti akan salju perlindungan sementara dikak. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh LKP dan SLVs. Dari para pelaku usaha khususnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Laporan ini terintegrasi dengan SLVs yang merupakan layanan perizinan perikanan tangkap elektronik untuk efisiensis dan efektivitas prosedur, biaya dan kecepatan proses pelayanan perizinan. Ini sudah abjub semua ya, secara data kami. Cuman kenyataannya kan kita lihat ternyata bukan pemilik langsung yang menggunakan aplikasi itu sehingga semuanya di... Bahasanya ke sini apa? Operatornya sudah dibuat, masing-masing email. Mungkin dibuat itu agak kecil ya, ternyata ya. Karena kemarin kita targetnya biar bisa dibawa kemana-mana, ternyata eh malahnya ada sekecil malah. Terus nomor siup seperti tampilannya ini dan tanggal berbit, tanggal berbit itu ada di siupnya. Dari kesambahan dan panggilan. Kita bisa ikut baik. Ada nggak? Kami setiap hari terus baik-baik saja. Kami punya jurnal. Semua itu berapa hari gitu Pak. Terus eh... Bukan berdasarkan apa jawaban kami kira-kira-kira tetapi adalah berdasarkan hasil real dari tanggapan Bapak. Tentunya bisa banyak, bisa sedang, bisa sedikit. Kalau sedikit, kenapa? Kalau sedang, kenapa? Kalau banyak, tentunya tidak masalah kira-kira. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Astri Filiana beserta kelapa kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.